Jangan lupa subscribe channel youtube TVRI Bengkulu, like, komen, dan nyalakan notifikasinya. Sampah menjadi persoalan serius. Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Bengkulu memiliki strategi mempercepat penanganan sampah dan mengurangi permukiman kumbuh di perkotaan. Bersama PUPR menggandeng UMB untuk penangani itu sebagai pembimbing masyarakat sekitar. Balai Prasarana Permukiman Wilayah BPPW Bengkulu terus berkomitmen mengatasi permasalahan pengelolaan sampah secara berkelanjutan. Di Kota Bengkulu salah satunya telah dibangun tempat pengelolaan sampah Regus Reus Recycle atau TPS 3R di dua kelurahan yakni Betungan dan Sumber Jaya. Untuk meningkatkan pengetahuan dilakukan pelatihan kepada masyarakat melalui program Kotaku agar bisa mengelola TPS 3R dengan maksimal. BPPW bermitra dengan Kementerian PUPR dan menggandeng UMB menangani permasalahan sampah melalui program pengabdian masyarakat oleh dosen maupun mahasiswa memenuhi sarana-prasarananya seperti mesin pencacah, bangunan, dan motor sampah. Asalnya tetap belakangnya kepenetapan ini adalah yang mempunyai embryo. Embryo berarti kenapa embryo? Karena di Sumber Jaya itu sebelumnya sudah ada TPS 3R. Nah, hanya kita pengembangan. Jadi maksudnya pengembangan itu ada tidak memulai dari nol lagi. Jadi masyarakat itu sudah mengetahui yang selama ini oh mungkin harus ada peningkatan lagi. Makanya dari pihak PUPR kenapa ditetapkan itu lokasi keluaran yang sudah punya embryo sebelumnya. Bagaimana yang tadinya menjadi barang tidak berharga kita dampingi, kita berikan pemahaman dengan pengetahuan yang mencukupi dengan teknologi yang ada sehingga sampah yang tadinya dianggap tidak berharga menjadi berharga dengan remilai. Itu yang penting, sesuai dengan memang program pemerintah karena tadi sampah-sampah yang tidak bermanfaat menjadi bernilai ekonomi. Upaya ini mendukung program pemerintah dalam gerakan 100-0-100 yaitu 100 persen akses air minum layak, 10 persen permukiman kumuh, dan 100 persen akses sanitasi layak. Siti Anissa, TVRI Mklu, melaporkan.